Halo, welcome back to another daily coding videos dan kali ini kita lanjutin lagi masih di seputar search preferences oke, kita lanjutin gimana caranya step to create dan menggunakan search preferences di project kita pertama, kalau kita lihat disini ya selalu ada add dependency nah ini berarti wajib nih, add dependency cuma gimana nih add dependency-nya kita add dependency dulu add dependency dengan cara pakai apa? ada dua hal ya, kalau disini dia bilang pakai flutter pub add bisa, bisa gini berarti sekarang bisa flutter pub add bisa juga dengan flutter pub add bisa juga dengan ini guys, eh sorry pubspec assist ya yang di add apa? nanti yang di add sesuai dengan library-nya namanya search preferences ini kita kasih ya kita nge-add library search preferences-nya pakai apa? pakai flutter pub add atau pubspec access either ini aja antara satu salah satu ini yang dipilih karena mending gini daripada nanti ngedit yaml file satu-satu susah nanti oke, kemudian setelah itu kita ngapain? nah disini katanya kan save data ya di save data ini coba teman-teman perhatiin bahwa selalu ada ini ya load and obtain search preferences ini juga ada ini disini juga ada jadi selalu ada tiga ini satu, dua, tiga selalu ada tiga hal ini maka ini wajib nih sebelum kita melakukan save atau apa maka kita harus nambahin terus read atau apa ini get instance ya get instance get instance share reference diambil dulu instance-nya baru nanti kemudian teman-teman bisa nodding nah ini gini terus tambahin ini deh terus nah ini kalau gini udah baru kita lakukan hal-hal yang lain ya apa aja ini bisa set bisa get dan bisa remove ya atau clear nah ini dulu nih ini kuncinya nih ini gak bisa nih kalau gak ada gak ada ininya nah ini ya kalau gak ada awaitnya ini kalau gak mengambil instance dari share preference ini maka gak bakal bisa jalan guys ya share preference read data baru nanti dilanjutkan dengan mau diapain gitu ya nah ini udah terus baru lanjut nah nah ini bisnis logiknya apa ini yang bisa kita pakai nih share preference-nya kalau gak ya gak jalan nanti ya langkah pertama ini kita udah buat dulu langkah pertama ini flutter pub add dependensis tambahin semua dependensinya bisa pakai flutter pub add di console ini tambahin biar detail console bisa tambahin pakai pubspec assist ini pakai plugin that's good terus share preference ya nama plugin-nya nama library sorry nama library-nya kemudian nanti di get instance pakai ini baru kita bisa menggunakan set get remove atau clear di bisnis logik kita nah ini yang perlu teman-teman pahami jadi ada tutorial ini ada tutorial nih dibaca dipahami diambil knowledge-nya kemudian dituliskan sendiri nah teman-teman bisa nulis sendiri knowledge ini dengan gaya sendiri dan gak masalah setiap orang punya gaya pemahaman yang berbeda-beda nah bisa jadi ada yang map-nya akan berbeda dengan ini no problem yang penting punya kemampuan untuk mengekstrak sesuatu dari dokumentasi itu dengan baik ini kita tinggal tambahin aja angka-angkanya itu ini dikasih huge ini langkah pertama gitu ya ini langkah kedua ya ini ya langkah ketiga baru ini nah jadi tiga langkah mengerjakan set preference nah akhirnya teman-teman bisa ngomong nih ada tiga langkah guys mengerjakan set preference tambah dependensi ambil instance kemudian set get then remove nah dari sini nanti bisa kita perdalam lagi knowledge-nya oke nah ini dulu dari awalnya kita sudah review di video pertama tentang set preference ini ada technical-nya ada knowledge-knowledge-nya kemudian ada tipe data yang bisa disimpan gitu ya cara nyimpannya terus ini adalah step by step bagaimana kita mengerjakan dan menambahkan atau menggunakan set preference di dalam sebuah project nah di next video kita bakal menggunakan mapping yang ini untuk proses kita ngoding nah bisa gak nah kalau gak bisa nanti kita akan revisi lagi proses ngodingnya gitu ya oke see you in the next video guys selamat menikmati Terima kasih.